Halo, selamat bergabung di seminar online Melepaskan berkat pemulihan ekonomi di Nusa Tenggara Timur Seperti mungkin sudah diperkenalkan Saya adalah Bobby Lianto Saya lahir di Kupang Saya asli dari Nusa Tenggara Timur Dan saya seorang pengusaha Di bidang perumahan dan juga beberapa bidang lainnya Dan saya tinggal di Kupang Saya besar di Kupang Dan saya aktif di beberapa organisasi Seperti FGB MFI Full Gospel Businessman Fellowship International Juga di HIPMI Dan juga KADIN Kamar Dagang dan Industri Dan pada kesempatan ini Saya coba membagikan Tentang bagaimana pemulihan ekonomi Yang bisa terjadi di Nusa Tenggara Timur Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Seperti kita ketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur Adalah Provinsi Kepulauan Yaitu terbagi dari beberapa pulau besar Flores, Timur, Sumba, Alor Dan beberapa pulau-pulau kecil Sehingga Antar kabupaten, antar kota Kita Itu memiliki infrastruktur yang Harus disupport dengan Laut dan juga darat Serta udara Nah, Bapak, Ibu, Sekalian Ini menjadi suatu Tantangan bagi provinsi kita Karena untuk mengkonektan Seluruh kabupaten Itu harus memiliki infrastruktur yang baik Untuk itu Tantangan ini membuat NTT Harus bisa bangkit dari Atau mengalami pemulihan ekonomi NTT Nah, Bapak, Ibu, Sekalian Seperti kita ketahui juga Bahwa di NTT sampai hari ini Masih banyak sekali Potensi-potensi ekonomi yang belum Diolah secara baik Bahkan dilakukan Proses industri yang baik Sebab ada banyak keterbatasan Dari infrastruktur Seperti listrik dan juga transportasi Nah, padahal Di setiap daerah kita Kita punya Banyak sekali Potensi-potensi ekonomi Yang masih belum Dikembangkan secara baik Seperti kita ketahui Banyak tentu dari NTT Masyarakat di NTT Adalah Petani Ataupun nelayan Ataupun peternak Dan hasil yang kita hasilkan Semuanya masih dalam bentuk Hasil pertanian Hasil perkebunan Hasil nelayan Dan ini semua dikirim Secara raw Atau bahan mentah Ini dikirim Sampai ke Jawa Dan port yang terdekat Yang paling umum Dikirim dari NTT Adalah ke Jawa Timur Atau Surabaya Ya, semua ke Jawa Dari Ataupun sebagian ke Bali Ya, kita tahu Ada jalan darat Dari Flores Kemudian ke Bali Kemudian ke Surabaya Begitupun dari Sumba Ke Bali Ke Surabaya Dan Kebanyakan Kapal-kapal barang Yang masuk ke NTT Semua berasal dari Jawa Timur Semua portnya ke Jawa Timur Ataupun sebagian ke Makassar Nah, inilah kenapa Masih banyak sekali Potensi yang kita miliki Ya, tetapi semua keluar Hasilnya adalah hasil pertanian Hasilnya masih mentah Nah, Bapak Ibu sekalian Padahal Ini waktunya harusnya Kita pikirkan Bagaimana Potensi-potensi yang ada Di daerah-daerah ini Harus kita Naikkan kelasnya Harus kita Olah kepada level berikutnya Mungkin tidak harus langsung Kepada produk jadi Tapi setidaknya Setengah produk jadi Dan itu bisa menaikkan Nilai tambah Dari produk tersebut Dan ini akan menjadi berkat Kepada Para masyarakat Nusa Tenggara Timur Apapun hasil pertanian Petani adalah petani Sehingga hasilnya Adalah hasil pertanian Tetapi Jika kita mau memikirkan Setiap produk-produk itu Kita Pikirkan kepada Menghasilkan produk Yang lebih Baik Atau diproses Setengah jadi Di NTT Baru kita kirimkan Ke Jawa Maka ini akan menaikkan Atau memberikan Edit value Kepada produk-produk kita Nah Satu konsen bagi kita Bahwa kita tahu Bahwa di Indonesia Kita akan mengalami Yang namanya Bonus demografi Di tahun 2030 Sampai 2045 Itu kita mengalami Yang namanya Bonus demografi Apakah itu bonus demografi Yaitu Kita memiliki Angkatan kerja yang banyak Dan kita lihat Bagaimana di China Mengelola ini Dan sudah terjadi Sehingga Angkatan kerja mereka Angkatan-angkatan muda mereka Adalah angkatan yang skillful Dan juga Satu hal adalah Mereka memiliki Lapangan kerja yang besar Kenapa? Karena presentasi dari Entrepreneur Di daerah ini Di negara itu Adalah sangat tinggi Sehingga Semua angkatan kerja Yang dihasilkan Itu bisa diserap Secara langsung Dan Dipersiapkan dengan baik Nah Bapak Ibu sekalian Di NTT Kita tahu bahwa Kita sudah memiliki Banyak universitas Di Kupang Bahkan di Di Flores Di daerah-daerah semuanya Sudah banyak Universitas-universitas Yang menghasilkan Angkatan kerja Angkatan kerja Tetapi Bagaimana dengan Lapangan kerja Inilah Kenapa kita perlu Namanya Entrepreneur Kita perlu Melahirkan Entrepreneur-entrepreneur Baru Supaya apa? Supaya mereka bisa Membuka Semakin banyak Lapangan pekerjaan Kita pun bisa Menaikkan level Dari Pada pengusaha-pengusaha Yang ada di daerah Sehingga mereka Menaikkan levelnya Yang tadi umumnya Hanya berdagang Ataupun mungkin Toko Ya Ataupun kontraktor Pemerintah Dia akan Berpikir Untuk mulai Ke industri Entah itu Home-home Industri Membentuk Satu produk-produk Pariwisata Dan lain-lain Nah Bapak Ibu Tahu bahwa NTT Itu sangat Kaya Dengan potensi Pariwisata Salah satunya Tetapi kita Kekurangan infrastruktur Bagaimana mengkonek Setiap potensi-potensi Wisata kita Dan juga Pada saat Turism Pariwisata Setiap turis Yang datang Ke NTT Mereka juga Mengelola Mereka datang Ciri khas Barang-barang NTT Untuk mendapatkan Nah Barang-barang kita Masih banyak Yang belum Dikemas Secara baik Barang-barang kita Masih Dikemas Secara Tradisional Yang belum Higienis Dan lain-lain Maka dari itu Ini sebenarnya Potensi-potensi Bagi kita Semua Untuk Membangkitkan Ekonomi Di Nusa Tenggara Timur Saya memberikan Satu Consen Kepada Saudara-saudara Kita Para pengusaha-pengusaha Di daerah Bagaimana Setiap daerah Memikirkan Yang menangkap Momen ini Yang baik Bagaimana NTT Sedang Viral Dikenal Dengan Potensi Pariwisata Yang luar biasa Dan kita pun Harus Menemukan Setiap Produk Potensi-potensi Di daerah Apapun itu Bahan alam Dan kemudian Kita bisa Membuat Produk Jadi Ataupun Semi Jadi Dan untuk Kita menaikkan Valuenya Nah Bapak Ibu Sekalian Untuk Melahirkan Suatu Entrepreneur Untuk Melahirkan Para pengusaha-pengusaha Maka Dibutuhkan Satu karakter Yang baik Itu adalah Modal Dari seorang Pengusaha Dia harus Jujur Dia harus Berintegritas Dia harus Trustworthy Saya punya Lima Rumus Kesuksesan Dari seorang Entrepreneur Yaitu Yang saya rangkum Menjadi Faith Faith Yang artinya Iman Kita percaya Bahwa Iman kita Pengharapan kita Hanya kepada Yesus Kristus Dan saya percaya Bahwa kita semua Yang telah memiliki Kristus Di dalam kehidupan kita Mengalami keselamatan Dalam Kristus Kita dipersiapkan Dalam kehidupan kita Untuk menjadi berkat Maka dari itu Kita semasing-masing Menemukan Apapun itu potensi Di dalam kehidupan kita Nah Faith itu dari F A I T H F yang pertama Saya bilang Fokus Di dalam satu bisnis Kita harus fokus Di dalam satu bisnis Kita betul-betul Tidak terpengaruh Dengan yang lain-lain Fokus itu adalah Satu kekuatan Dimana Saat kita fokus Kepada satu titik Kepada satu bisnis Dan kita benar-benar Memikirkan itu Maka Tuhan juga Akan memberkati kita Dan memberikan Hikmat Marifat kepada kita Untuk Konsen Kepada Kepada Bisnis kita Yang kedua adalah A Yaitu All out Dengan Kerja keras Dengan sungguh-sungguh Kita melakukan Kolose 3-23 Bahwa Apapun yang kita lakukan Lakukanlah seperti Untuk Tuhan Di dalam bidang apapun Dalam bidang Pekerjaan Atau walaupun Kita masih bekerja Kepada orang Kita harus Melakukan itu Dengan sungguh-sungguh Yang ketiga adalah Intimacy Intimacy Ya Adalah Suatu hubungan Jaringan Kepada setiap orang Sebab seorang Businessman Itu punya Harus punya Jaringan yang baik Mesti punya Kenalan yang baik Tapi ada satu hal Orang katakan bahwa Kalau bergaul Dengan orang sukses Makan akan menjadi sukses Kalau orang bergaul Dengan orang kaya Akan menjadi kaya Tapi ada satu hal Saat Anda Intim bergaul Dengan Bapamu di sorga Yang memberkati engkau Maka itulah Sumber segala berkat Amen Yang berikut adalah T Ini penting Trustworthy Yang saya Saya kempatkan sebelumnya Bahwa di bisnis Itu adalah satu kepercayaan Anda akan dinilai Kejujuran Anda Integritas Anda Dinilai Komitmen Anda Di dalam berbisnis Kalau Anda Ambil pinjaman di bank Anda akan dinilai Bagaimana ketepatan Membayar Bunga Dan lain-lain Dan Anda Bagaimana Membayar Angsuran Dan itu adalah Komitmen Saudara-saudara T Dan yang terakhir Adalah H Atau H Yaitu Honor your parents Saya percaya ini Setiap kita yang Menghormati orang tua Maka sesuai firman Tuhan Dia akan dibuka Pintu-pintu berkat Dari langit Akan terbuka Memberkati kita semua Sebab kita tahu Bagaimana menghormati Orang tua kita Dan memberkati Nah ini Yang saya ingin bagikan Ada lima Apa namanya Lima jurus Kesuksesan Bagi seorang Bisnesman Atau seorang Entrepreneur Kembali kepada Nusa Tenggara Timur Saya merindukan Bahwa Kita akan Melahirkan Angkatan-angkatan Kerja Yang Skillful Yang pintar Yang hebat Tetapi Ada satu yang Lebih penting Dari semuanya Yaitu yang Berkarakter Yang punya Karakter yang Baik Yaitu Karakter Kristus Nah Ini bukan Hanya tugas Pendidikan Bukan hanya Tugas Sekolah-sekolah Tapi ini adalah Tugas Gereja Adalah tugas Kita semua Dalam Melahirkan Generasi-generasi Yang takut akan Tuhan Generasi yang punya Karakter Jujur Maka itu Saya dan teman-teman Kami membuka Suatu Sekolah Namanya Excellent Spirit Christian School Ya Sekolah Dengan kurikulum Dari Amerika Namanya ACE Atau Accelerated Christian Education Dimana Kurikulum ini Dari kecil Anak-anak Dia Setiap lembar buku Yang dia pelajari Dia akan temukan Firman Tuhan Disitu Dan semua Firman Tuhan Yang menggambarkan Nilai-nilai Kekristenan Dia akan menemukan Karakter-karakter Kristus Yang ada Dalam itu Setiap hari Di setiap Mata pelajaran Sekalipun Dan saya percaya Bahwa Kenapa Bahwa anak-anak ini Bukan hanya Pintar Bukan hanya Hebat Bukan hanya Ranking satu Bukan hanya Prestasi Tetapi Takut akan Tuhan Tetapi Karakter Kristus Di dalam hidupnya Mengenal Tuhan Mengalami Tuhan Dalam hidupnya Ini menjadi modal utama Pertama Bung Hatta katakan Orang yang Bodoh Kurang ini Bisa belajar Untuk Menambah ilmunya Orang yang Lambat Bisa belajar Untuk Mempertajam Atau Merubah Tapi orang yang Karakternya buruk Orang yang Budi Bekertinya buruk Itu Akan sulit Maka saya percaya Bagaimana kita Membangun Generasi ini Nah Bapak Ibu Sekalian Kami di Kamar dagang Dan industri Kami Memikirkan Bagaimana Setiap Daerah-daerah Itu bisa Satu Melahirkan Entrepreneur Entrepreneur Baru Bagaimana Kami mau Semakin banyak Entrepreneur Presentasi Entrepreneur Semakin banyak Maka lapangan kerja Akan semakin terbuka Sehingga Kita punya Angkatan-angkatan Kerja itu Tidak semua Akhirnya lari Harus ke luar negeri Ataupun Harus ke luar daerah Tetapi bisa diserap Ataupun Bagi Bapak Ibu Siapapun Angkatan Muda yang Berkesempatan Belajar Sampai ke luar kota Luar negeri Mereka pasti Tetap memiliki hati Untuk NTT Mereka berdoa Dari jauh Seperti ada Pastor Bureni Yang dari Jakarta Sudah lama di Jakarta Tapi dia tetap Punya hati Untuk Daerahnya Semua kita Begitupun saya Dulu saya sempat sekolah Ke Belgia Di Eropa Terus Saya berpikir Bahwa suatu hari Saya akan kembali Ke daerah saya Karena saya mau Bangun daerah saya Saya pingin Saya percaya Bahwa Kalau Tuhan Lahirkan saya Di NTT Bukan Untuk Hanya suatu Tempat Tetapi karena Tuhan punya Satu rencana Punya rancangan Dalam hidup saya Dan saya harus Menjadi berkat Bagi Nusa Tenggara Timur Nah Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Melepaskan berkat Pemulihan ekonomi Di Nusa Tenggara Timur Kita tahu bahwa Provinsi kita Adalah Provinsi Yang Mayoritas Adalah Kristen Katolik Tetapi Dalam kehidupan Kita sehari-hari Kita banyak Mengalami Perbedaan Perbedaan Yang kemudian Memecah belah kita Tidak bisa bersatu Tetapi Bapak Ibu Sekalian Jika kita semua Mau bersatu hati Untuk bagaimana Membangun NTT Dan kemudian Berpikir bahwa NTT Dapat kita Bangun bersama Dengan Bersatu Bersama Dan juga Bagaimana Kita Mempersiapkan Generasi Generasi Yang takut Akan Tuhan Ini saatnya Gereja Bukan hanya Melayani Hari Minggu Atau Pelayanan Altar Tapi Gereja Juga Mempersiapkan Generasi Mempersiapkan Generasi Di dalam Marketplace Di dalam Usaha Pekerjaan Mereka Bahkan Menyalurkan Itu Sehingga Para Umatnya Para Tenaga kerja Angkatan kerja Ini Mereka Masuk Dalam dunia Pekerjaan Dalam Karakter-karakter Kristus Yang Diberkati Kita tahu Bahwa Banyak sekali Anak-anak muda Waktu mereka Masih Remaja Mereka Rajin Pelayanan Di Gereja Mereka Masuk Gereja Mereka Tahu Nilai-nilai Kekristenan Yang Baik Tapi Bagaimana Waktu Mereka Masuk Kedalam Angkatan Kerjanya Waktu Mereka Masuk Kedalam Dunia Pekerjaan Kemudian Mereka Menemukan Katanya Orang Bahwa Oh Dunia Pekerjaan Gak Bisa Seperti Yang Mereka Pikirkan Dunia Pekerjaan Itu Banyak Tipu Banyak Bohong Bohong Harus Sokok Sokok Baru Bisa Sukses Nah Banyak Sekali Orang Kemudian Masuk Dalam Dunia Kerja Ini Mereka Tertipu Mereka Tertipu Dengan Pengaruh Duniawi Ini Nah Disini Kita Perlu Bahwa Gereja Harus Juga Bisa Membimbing Setiap Umatnya Khusususnya Para Anak-anak Muda Yang Masuk Dalam Dunia Kerja Ini Mereka Punya Komunitas Yang Menunjukkan Bagaimana Penyertaan Tuhan Kepada Setiap Umatnya Dengan Tetap Taat Untuk Melakukan Gehenaknya Bahkan Komitmen Integritas Di dalam Kehidupannya Tuhan Sendirilah Yang Memberkati Kita Nah Jadi Apa saja Yang harus Kita Persiapkan Untuk Nusa Tenggara Timur Untuk Mempersiapkan Ya Pemulihan Ekonomi Bagi Daerah Kita Yang pertama Adalah Kita Mempersiapkan Angkatan Kerja Generasi Kita Yang Takut Akan Tuhan Yang Mengenal Allah Seperti Kita Tahu Di Hosea 4 Ayat Yang 6 Katakan Umatku Binasa Karena Tidak Mengenal Allah Bagaimana Kita Harus Mempersiapkan Ini Tugas Gerija Dan Kita Semua Untuk Mempersiapkan Generasi Yang Takut Akan Tuhan Yang Skillful Ya Yang Pintar Yang Berhikmat Kemudian Kita Akan Mempersiapkan Generasi Ini Untuk Masuk Kedalam Dunia Pekerjaan Dengan Mental Dan Karakter Yang Penuh Integritas Dan Takut Akan Tuhan Yang Kedua Adalah Kita Mencari Menemukan Mengeksplore Setiap Potensi Potensi Kekayaan Kekayaan Dari Nusa Tenggara Timur Entah Di Pariwisata Ataupun Kekayaan Alam Yang Dimiliki Oleh NTT Yang Dimiliki Oleh Setiap Daerah Yang Berbeda Kita Temukan Satu Persatu Yang Tadinya Kita Hanya Ekspor Mentahan Atau Kita Hanya Kirim Barang Berupa Buah-buahan Mentah Seperti Itu Kita Pikirkan Untuk Kita Bisa Naik Kedalam Level Yang Berikut Yaitu Semi Industri Atau Home Industri Sekalipun Kita Belajar UMKM Para Anak-anak Muda Kita Dorong Untuk Mereka Bisa Berkarya Dan Setelah Mereka Menemukan Potensi Itu Kita Pikirkan Zaman Sekarang Ada Perbedaan Dan Ini Kesempatan Bagi NTT Zaman Dulu Kita Sulit Mengetahui Karena Kita Susah Berkomunikasi Atau Mendapat Informasi Sampai Ke Daerah Daerah Zaman Dahulu Kita Tertutup Terisolasi Tetapi Sekarang Semua Itu Terbuka Bapak Ibu Kita Bisa Dapat Informasi Apapun Melalui Internet Kita Bisa Cari Kalau Di Daerah Kita Punya Produk Produk Yang Harusnya Selama Ini Kita Produksi Begitu Banyak Potensinya Kita Pikirkan Gak Usah Sulit Apa Barang Yang Dihasilkan Daerah Anda Kemudian Pikirkan Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Dari Produk Tersebut Cari Informasinya Kemudian Kita Bentuk UMKM Untuk Kita Belajar Menghasilkan Produk Produk Ini Dari Bahan Dasar Ini Saya Kasih Satu Contoh Ada Teman Saya Seorang Anak Muda Dimana Dia Sering Mengirim Alpukat Dari Soe Bapak Ibu Tahu Bahwa Di Soe Kita Punya Alpukat Yang Luar Biasa Dan Dikirim Ke Jakarta Ke Jawa Bahkan Dijual Di Range Market Di Supermarket Mahal Disitu Ditulis Alpukat NTT Atau Alpukat Soe Harganya Mahal Sekali Kira Kira Bisa 20 Atau 30 Kali Lipat Dari Harga Yang Ada Di NTT Tapi Kemudian Kenapa Itu Mahal Karena Memang Proses Pengirimannya Harus Pakai Udara Ada Waktu Dikirim Satu Buah Alpukat Itu Ada Bijinya Yang Besar Di Dalam Dan Itu Makan Ongkos Karena Cukup Berat Tetapi Kemudian Anak Muda Ini Saya Ajak Untuk Kita Berpikir Sama Sama Dia Berpikir Bagaimana Untuk Dia Bisa Mengirim Alpukat Lebih Banyak Lagi Pada Saat Musim Panen Dia Mengumpulkan Dengan Harga Yang Bisa Lebih Tinggi Sedikit Dia Berikan Kepada Petani Sehingga Petani Bisa Lebih Sejahtera Tetapi Kemudian Bagaimana Dia Proses Semi Semi Industri Jadi Apa Yang Dia Lakukan Dia Kupas Alpukat Tanpa Kulit Bijinya Dibuang Sehingga Kemudian Isinya Difrosen Difrosen Dimasuk Ke freezer Sehingga Menjadi Beku Dan Ini Bisa Bertahan Untuk Waktu Yang Lama Dan Dia Bisa Kirim Ke Jawa Dengan Bentuk Frozen Dan Itu Bisa Dipakai Di rumah Makan Untuk Juice Ataupun Yang Lain Nah Ini Salah Satu Contoh Yang Banyak Orang Terpikirkan Di NTT Dari Soe Dari Zaman Dulu Gak Pernah Dipikirkan Karena Kita Belum Banyak Menemukan Dan Juga Idea Idea Yang Ada Dan Saya Percaya Saat Kita Berserah Kepada Tuhan Kita Berdoa Kepada Tuhan Minta Tuhan Berikan Hikmat Marifat Dan Kita Akan Berpikir Dan Tuhan Akan Memberkati Kita Dengan Idea Yang Cemerlang Kita Menaikan Kelas UMKM Kita Melahirkan Industri Industri Baru Untuk Lusa Tengah Timur Mungkin Ini Saja Dari Saya Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati